Intro Aktris Jepang Yuko Taikuchi meninggal dunia, diduga bunuh diri. Dunia hiburan Jepang dilanda berita duka dengan kabar meninggalnya. Aktris Yuko Taikuchi dilansir dari Japan Times, Minggu 27 September 2020, ia meninggal dalam usia 40 tahun dan diduga melakukan bunuh diri. Kyodo News memberitakan bahwa Yuko Taikuchi ditemukan oleh salah satu anggota keluarganya dalam keadaan tergantung di tempat tinggalnya di Tokyo. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi telah meninggal dunia. Tak ada surat yang ditinggalkan, Yuko Taikuchi di lokasi kejadian, polisi juga masih melakukan penyelidikan. Diwartakan antara dari Arama News Yuko lahir di Prefektur Saitama pada 1 April 1980. Ia masuk sebagai train di Harajuku, Tokyo setelah lulus SMP. Lantas terjun ke industri hiburan. Yuko Taikuchi debut pada 1996 sebagai gadis sekolah menengah dalam New Thursdays Kaidan Seiborg. Tahun-tahun setelahnya, ia mulai sering kebagian peran di drama. Beberapa di antaranya adalah Asuka, Shiroi, Kege, drama Getsu 9, Launch No Joe, dan Strawberry Night. Terakhir, ia terlibat dalam film The Confidence Man, GP, episode of The Francis. Selama berkiprah di dunia acting, Yuko pernah memenangkan kategori Outstanding Louding Actress Award di Jepan. Akademi Award lewat Yogi Gairi pada 2003 dan LMA Aini Yukimasu 2 tahun setelahnya. Yoko Taikuchi menikah dua kali. Yang pertama dengan aktor Kabuki Shiro Nakamura pada 2005 dan dikaruniai seorang putra yang lahir pada tahun yang sama. Hanya saja Yoko bercerai setelah menikah tiga tahun. Tahun lalu, ia menikah dengan aktor Taiki Nakabaya Shik pada akhir Januari lalu. Dia melahirkan bayi laki-laki keduanya. Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang sering menghimpit. Betul nggak guys? Jangan lupa like, share dan subscribe ya!